Intro Bagaimana nasib patung jiyoman Sung Jung Ki dan Sung Ye Kyo di kota Hebei? Jika tahu, Sung Jung Ki dan Sung Ye Kyo terlibat cinta lokasi ketika membintangi drama The Sending of the Sun. Drama tersebut masih sukses besar ketika tayang di tahun 2016. Dalam drama itu, Sung Jung Ki memwarankan seorang tentara, yakni Kapten Yo Si Jin. Sementara Sung Ye Kyo memwarankan dokter bedah bernama Kang Mo Yan. Kisah cinta keduanya yang sedang bertugas di daerah konflik penuh dengan tantangan. Selain jalan ceritanya yang menarik The Sending of the Sun juga pernah ada adegan mengharikan. Tentunya saat Sung Ye Kyo dan Sung Jung Ki membangun kemisteri yang sangat baik. Saat membintangi drama tersebut. Diceritakan Kapten Yo Si Jin dan Kang Mo Yan ditugaskan. Di negara untuk syuting drama tersebut ternyata berada di kota Hebei, Provinsi Gangwon, Korea. Saking viralnya drama tersebut, patung ciuman Yo Si Jin dan Kang Mo Yan dibangun di kota Hebei. Bahkan lokasi syuting dijadikan sebagai tempat wisata untuk mengenang kesuksesan The Sending of the Sun. Setiap tahunnya lokasi syuting bisa dikunjungi hingga 100 ribu wisatawan. Bahkan setiap tahunnya diadakan couple festival. Sayangnya, saat Sung Jung Ki dan Sung Ye Kyo bercerai di tahun 2019 lalu, couple festival harus dibatalkan. Tapi setelah Sung Sung Kapel bercerai, para pengunjung justru semakin banyak. Karena khawatir patung Kapten Yo Si Jin dan Kang Mo Yan akan segera dihancurkan. Akhirnya pengelola tempat wisata menegaskan, jika patung tersebut tak akan dihancurkan hanya karena Sung Sung Kapel bercerai. Tidak ada rencana sama sekali untuk menurunkan patung The Sending of the Sun karena Sung Ye Kyo dan Sung Jung Ki bercerai. Ungkap pengelola. Pihak pengelola akan tetap merawat patung tersebut untuk tujuan menarik wisatawan. Diketahui, keduanya menikah pada tahun 2017 silam. Sayangnya rumah tangga tersebut hancur kurang lebih dari 2 tahun lamanya. Hingga kini penyebab percuranan mereka, 2 artis papan atas tersebut, masih belum jadi pertanyaan besar. Hingga kini, penyebab kehancuran pernikahan mereka masih jadi pertanyaan besar. Well, itu di informasi dari Kabupaten Rakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye. Terima kasih.